Oke informasi lainnya, ditemukannya 3 kluster berskala sub-kluster COVID-19 pada kawasan industri di pantai utara membuat Gubernur Jawa Barat akan memonitor dan memastikan tidak ada prosedur yang terlewat dalam penanggulangan COVID-19 di lokasi tersebut dalam waktu dekat. Saat ini protokol isolasi mandiri pun telah dilakukan di kawasan tersebut karena 80% yang terkena COVID-19 di Jawa Barat merupakan orang tanpa gejala atau OTG. Kami sudah melakukan masif tes ya di industri di kawasan Pekasi dan per hari ini ditemukan di kurang lebih 3 kluster skala sub-kluster yang satu di LG, kemudian Suzuki dan satu lagi ada industri lain. Nah kami dalam waktu dekat akan kesana juga untuk memonitor dan memastikan apakah ada prosedur-prosedur yang terlewat supaya tidak menyebar ke banyak industri di sepanjang pantai utara Jawa Barat. Nah sudah dilakukan sesuai protokol isolasi mandiri terbagi dua di rumah dan di daerah presiden universiti sebagai bagian dari respon karena mayoritas seperti dimonitor oleh media di Jawa Barat hampir 80% itu orang tanpa gejala. Saya kira itu dan kita akan lakukan tindakan dan saya sendiri akan turun ke Pekasi dan Pabrik. Pabrik-pabrik yang menjadi tempat penyebaran COVID-19 tersebut pun diminta sementara berhenti beroperasi.